hai hai oke teman-teman nah hari ini saya akan menempatkan janji saya mengenai cara sharing printer di Windows 10 nah jadi hari ini kita akan mempraktekannya langsung ya ini udah saya sediakan printer ada dua laptop nah uniknya disini saya akan sharing printer melalui wireless nah jadi nggak melalui kabel ya jadi melalui wireless bedanya sih enggak terlalu jauh bedanya ya nanti ya teman-teman waktu nanti tak temen akan saya jelasin juga bedanya apa sih dengan kabel atau menggunakan wireless ya Oke kita langsung aja peralatan praktek ya peralatan praktek hari ini 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 printernya saya menggunakan printer Epson L3 L120 ya dan ini laptop nah ini nanti laptopnya akan saya jadikan laptop induk untuk sharing ya yang ini ya yang ini kemudian yang sebelahnya itu untuk kita jadikan klien jadi nanti setelah di sharing oleh laptop ini maka akan dikoneksikan oleh laptop klien dan kita mencoba print nilai laptop lain nah jadi saya memanfaatkan WiFi yang ada di kantor saya ya Nah ini ada WiFi TV link Archer ya jadi nanti kita langsung langsung aja ya enggak enggak pakai kabel nah kebetulan WiFi itu juga ada mikrotiknya di sistemnya jadi nanti kita tunjukkan bedanya Oke kita langsung aja langsung aja masuk ke settingan server dulu kita akan setting printernya setting servernya ya ini kan sayang bilang server ya saya anggap ini yang sharing itu jadi ya kebiasaan aja bagi yang sharing sharing layanan itu menyebutnya server padahal ini laptop biasa ya tapi di fungsikan seperti server itu hahaha dan ini kliennya Oke langsung aja kita masuk Oke ini adalah tampilan laptop yang akan menyering printer atau berbagi printernya jadi printernya ini sudah terhubung ke laptop ini nah pertama yang harus kita lakukan adalah ya tentunya mengecek printernya ya apakah printernya sudah terdeteksi atau belum jadi ada baiknya teman-teman test print ya test print dulu apakah berhasil apa enggak nah disini saya hanya lihat aja printernya ya sudah terdeteksi atau belum ya jadi saya enggak perlu test paint karena tadi udah saya tes jadi kalau teman-teman masih ragu apakah printernya ini udah oke atau belum jadi teman-teman tes printer aja tes print ya maksudnya tes cetak dokumen itu nah ini printernya adalah epson l120 series dari epson ya nah jika printernya sudah dipastikan nah kemudian kita beralih ke jaringannya ya jaringannya mas bro oke nah disini saya menggunakan jaringan yang sudah ada aja ya jadi kita nggak buat jaringan sendiri kita manfaatin aja jaringan kantor nah ini saya koneksikan koneksikan nah ini kebetulan jaringan kantor saya juga ada hotspotnya jadi sudah ada mikrotiknya teman-teman nggak perlu login ya nggak perlu login jaringan di hotspotnya jadi ini close aja ya jadi meskipun kita nggak punya akses internet ini saya coba buka Google Chrome jadi meskipun nggak punya akses internet kita tetap bisa manfaatkan jaringannya atau Wi-Fi nya ya jadi kita nggak perlu masuk ke sistem hotspotnya atau sistem mikrotiknya jadi biarkan aja seperti ini atau teman-teman yang langsung terkoneksi internet atau hotspotnya itu biasanya menggunakan password ini ya bukan password mikrotik jadi password general seperti ini nah kalau ini saya konekkan ini kan meminta password nah ini security WPA namanya ya WPA atau security dari access pointnya nah kalau yang ini kan Open Open tetapi kita harus masuk nah ini putus ya konekkan kembali ya yang SKD nah yang ini terkoneksi ke Wi-Fi nya tetapi tidak bisa menghasilkan internet karena Wi-Fi ini menggunakan sistem hotspot nah jadi enggak perlu dikhawatirkan bahwa teman-teman enggak bisa tes internet nah seperti ini kan enggak belum bisa nih kalau saya belum login nah ini abaikan aja nah sekarang yang perlu teman-teman ketahui yaitu IP nya ya jadi ini diklik kanan di bagian hotspotnya kemudian Open networknya nah kalau Windows 10 akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini nah teman-teman klik aja ceng adapter option nah maka akan muncul seperti ini ada juga Windows 10 yang langsung muncul seperti ini ya jadi belum enggak enggak ada tampilan seperti ini dia akan muncul seperti ini juga enggak masalah intinya teman-teman tahu cara mencari IP Wi-Fi nya nah cara melihat IP nya teman-teman ya pilih bagian Wi-Fi nya ya jangan pilih yang ethernet kalau ethernet ini kan kabel ya kabelan atau RG45 nah kalau Wi-Fi teman-teman klik aja bisa klik kanan properties atau teman-teman bisa klik klik dua kali ya klik dua kali aja di dua kali nah akan muncul seperti ini kalau klik kanan itu detail ya status atau detail di bukan properties salah tadi jadi enaknya aja teman-teman klik dua kali nah akan muncul seperti ini teman-teman klik details nah yang perlu teman-teman catat adalah IP ini IP ini teman-teman catat atau teman-teman ingat ya pokoknya IP ini jadi nanti dia waktu akses client teman-teman harus menginputkan IP ini ya kayaknya udah diketahui maka sekarang waktunya cara sharing printernya nah cara sharing printer yaitu melalui device and printer tadi kalau yang teman-teman lupa cara bukanya ya tutup aja semua ya kemudian teman-teman klikkan Windows R Windows plus R ya jadi itu run control panel teman-teman bisa juga klik kanan pada Windows button kemudian nah disini ternyata nggak ada control panel ya nggak ada oke teman-teman bisa menggunakan star nah waktu tampilan seperti ini teman-teman langsung aja ya ketikkan C control panel nah maka akan muncul seperti ini jadi yang penting teman-teman tahu cara buka control panel ya jadi caranya ada banyak macam sih sebenarnya nah kemudian disini teman-teman pada search control panel carilah printer ketika aja printer nah nanti akan muncul seperti ini nah pastiin juga ya printernya yang mana yang lagi aktif atau yang mana yang mau di sharing nah kebetulan ya seperti yang saya jelasin di awal tadi saya ingin sharing Epson L120 ini ya caranya klik kanan kemudian printer propertize Oh sorry ya bukan printer propertize nyata printer yang ini ya propertize saya tadi kliknya preference jadi printer propertize ya Nah setelah kita klik itu maka akan muncul seperti ini teman-teman pilih tab sharing nah ini kebetulan udah aktif tadi ya Nah seharusnya kalau belum di sharing nih belum tercinta nah temen-temen klik share this printer nah ini nama printernya printer printer setting saya ini namanya enggak harus ikut ya jadi terserah teman-teman mau namanya ikutin punya saya tahu ingin nama printernya teman-teman sendiri ya terserah nah jadi contoh aja ini seperti ini kemudian kita oke kan aja langsung nah pada server kita udah selesai sharing printer nah teman-teman teman-teman harus cek juga bagian ini terserah bagian sharing jennya eh sebentar saya lupa menunya sharing option kalau nggak salah nah ya betul kalau di Windows 10 itu adalah sharing option teman-teman dan cari yang dial network Scroll kebawah pastikan nah ini password protected sharing ini off nah kalau on maka teman-teman waktu akses di klien nanti akan muncul password di disini kasusnya saya tidak ingin mempassword sharing saya ya jadi semua orang bisa mengakses asal tahu IP nya jadi asal tahu IP semua orang yang sudah connect ke jaringan bisa menggunakan printer nah disini saya offkan kemudian save setting nah kita close nah sekarang sudah ready untuk mencoba print di komputer klien oke sekarang kita pindah ke komputer klien oke ini adalah tampilan komputer klien nah sekarang yang harus kita lakukan di komputer klien hanyalah mengkoneksikannya ya jadi nggak seribet waktu sharing tadi caranya ya tentunya teman-teman pastikan terkoneksi ke jaringan wifi yang sama ya jadi ini sudah terkoneksi kita nggak perlu mencari IP komputer klien karena kita sudah punya dan hanya perlu IP komputer yang sharing atau server yang sharingnya ya nah masih ingat IP nya berapa tadi ya kita ketikkan pada file explorer aja ya temen-temen buka file explorer kemudian disini ketikkan backslice nah kemudian IP komputer yang tadi sudah di sharing IP nya 1688989 jadi IP nya ini nggak selalu seperti ini sesuaikan dengan kondisi jaringan teman-teman nah kemudian hanya tekan enter nah ini akan muncul password security yang saya bilang tadi ya kalau teman-teman tidak menonaktifkan passwordnya tadi ya yang disettingkan di server nah ini saya sengaja tampilkan agar teman-teman bisa lihat contohnya oke kita cancel aja oke kita coba akses lagi jadi jangan lupa untuk menonaktifkan password ya waktu di komputer yang sharing printer kita tekan enter nah maka akan langsung muncul printernya ya ini namanya printer sharing saya ini sesuai yang saya buat di komputer yang ada printernya tadi nah caranya untuk mengkoneksikannya teman-teman cukup klik kanan kemudian connect maka otomatis akan mencari driver ya driver di komputer yang udah sharing tadi nah nanti akan otomatis mendownload drivernya jadi driver yang teman-teman perlukan hanyalah di komputer server atau komputer yang teman-teman sharing jadi di komputer client teman-teman nggak harus siapkan drivernya atau softwarenya di kalau install printer biasanya akan harus perlu drivernya nah ini prosesnya tadi udah selesai kita close aja sekarang kita buka control panel nah ini kan ada ya kalau di komputer tadi nggak ada sepertinya ya atau saya nggak nggak lihat ya nah jadi intinya buka control panel kemudian ke printer lagi kita lihat nah ini sudah terdaftar printer Epson L120 dengan nomor IP komputer yang kita sharing tadi jadi ada bedanya dengan kita menggunakan USB printer langsung itu nggak ada IPnya ya kalau kita menggunakan jaringan seperti ini itu akan muncul akhirnya nah setelah ini ya tentunya teman-teman tinggal tes aja tes tes print ya tentunya ya saya coba tes print ini print aspect oke saya beralih ke kamera dulu oke ini udah tampilan kamera ya jadi kita akan tes print ini saya klik print aspect ya intes back kemudian ngasep ngasep kemudian kita tunggu apakah nah ini kita close aja nah sekarang kita lihat printernya ya nah itu printernya udah merespon kedip-kedip ya seperti lagi nge-print kita tunggu kertasnya pakai keluar apa enggak jadi kabel printernya itu masuk di sini ya kemudian saya cataknya tuh dari sini nah itu printernya sudah keluar oke ayo ayo wah printernya ngambek printernya ngambek kan nah ini hasilnya hasil cetak dari komputer klien nah jadi ini nggak ada kabel apa-apa ya nggak ada kabel apa-apa kabel printernya nggak masuk ke sini tapi ke komputer yang kita sharing tadi di sudah berhasil 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 oke nah mungkin cukup sekian dulu video mengenai sharing printer kalau teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung silahkan komen di kolom komentar ya jadi ini cara sharing printer menggunakan jaringan wireless wireless ya wireless oke sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe video YouTube saya agar saya tambah semangat bikin video tabak Terima kasih.